Pemirsa Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan fatalitas pertama kasus COVID-19 varian Omikron. Terdapat dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omikron telah meninggal dunia. Juri bicara Kemenkes, Siti Nadia Termisi, dikutip dari kantor berita antara Minggu 23 Januari 2022, mengatakan keduanya meninggal di RAS berbeda. Satunya di RAS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri meninggal di RSPI Sulianti Saroso. Dia mengatakan bahwa kedua pasien Omikron yang meninggal tersebut memiliki komorbit atau penyakit penyerta. Pada Sabtu pekan lalu, Indonesia memiliki 3.205 kasus baru. Per 22 Januari 2022, Indonesia memiliki 3.205 kasus baru COVID-19 yang disertai 627 pasien sembuh dan 5 orang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kenaikan kasus baru itu merupakan implikasi dari peningkatan kasus konfirmasi Omikron di Indonesia. Sejak 15 Desember 2021 hingga saat ini, secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omikron ditemukan di tanah air. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mengantisipasi penyebaran Omikron, mulai dari menggencarkan pengujian atau testing, pelacakan tracing dan perawatan atau treatment atau 3T terutama di Jawa dan Bali. Pemerintah telah melakukan peningkatan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedicine, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit. Baru-baru ini, Kemenkes juga mengeluarkan surat aturan baru untuk penanganan konfirmasi Omikron di Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI, nomor HK.02.01, garing Menkes, garing 18, garing 2022, tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron yang ditetapkan pada 17 Januari 2022. Melalui Surat Edaran ini, penanganan pasien konfirmasi Omikron sesuai dengan penanganan COVID-19, di mana untuk sedang sampai berat dilakukan perawatan di rumah sakit, sementara tanpa kejala hingga ringan difokuskan untuk isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Bali Post melaporkan.